Jadi Pak Anies, kalau kita lihatkan hari ini dukungan semakin banyak nih Pak Pak Anies, tapi kemarin kita lihat bahwa PKS belum datang nih Pak ke acara Timitas Petor bersama dengan PKP. Ini sebenarnya situasi komunikasi Pak Anies dengan teman-teman di PKS dan progresnya sekarang itu seperti apa sih Pak? Ya, seperti juga pada saat bulan Oktober Partai Nasdaq meneklarasikan PKS secara material bersepakat lalu menyampaikan kompensi PKS. Tetapi secara resmi itu harus mengikuti prosedur internal yang ada di organisasinya. Jadi ADRB-nya mengharuskan ada sidang nobil suruh, dan itu harus kita ahli. Jadi ini adalah satu proses yang biasa. InsyaAllah kita harus berjalan sama-sama dan berjalan di kami dengan PKS itu sudah panjang, sejak di Jakarta, Pak Dari Jakarta juga berjalan sama-sama, agenda juga sama-sama. Jadi InsyaAllah kita akan terus bersama. Hanya soal waktu saja, sesudah prosedur itu dituntaskan, maka jadi nyaman semua. Tapi kalau nggak mengikuti prosedur, sudah repot. Teman-teman juga orang bikin repot, pasangan harus mengikuti kepentuan supaya bisa dipertanggalkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!